Wali Fasik dalam nikah bolehkah? Ada pertanyaan terkait wali, bunyinya sebagai berikut Saya pernah membaca dalam terjemahan Kifayatul Akhyar Bahwa wali nikah yang fasik tidak boleh jadi wali dalam pernikahan Apakah pendapat tersebut adalah pendapat yang terpilih dalam pernikahan? Dalam mazhab syafi'i, terima kasih Jawabannya adalah betul Dalam mazhab syafi'i, wali itu harus adil Jadi kalau walinya fasik, misalnya dia tidak sholat karena malas Tidak puasa karena malas Dia adalah peminum, penjudi dan semisalnya Maka dia tidak sah menjadi wali nikah An-Nawawi menyebut dalam kitab Raututut Talibin Ada lima hal yang membuat perwalian seseorang itu menjadi tidak sah Yang pertama adalah perbudakan Jadi kalau wali menjadi budak, maka tidak sah perwaliannya Yang kedua adalah uzur yang membuat tidak mampu meneliti calon suami Misalnya gila, masih anak-anak, pikun, koma, mabuk, sakit berat Ini semua adalah uzur yang membuat dia tidak bisa memberikan pertimbangan Calon suami dari anaknya itu apakah layak menjadi suami atau tidak Yang ketiga adalah kefasikan Jadi fasik artinya berarti tidak adil Yang keempat beda agama Jadi kalau walinya kafir juga tidak sah menjadi wali Yang terakhir adalah ikhram Jadi dalam kondisi ikhram, baik haji maupun umrah Maka tidak boleh menjadi wali Nah An-Nawawi berkata dalam kitab Raututut Talibin وَالظَّهِرْ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَنْعُوا وِلَيَةِ الْفَاسِقِ Pendapat terkuat dalam madhab as syafi'i adalah Terlarangnya perwalian orang fasik Termasuk juga Al-Bujairimi dalam khasyahnya Beliau mengatakan فَإِنَّ الصِّحَةَ النِّكَاحِ تَتَوَقَّفُ عَلَى حُضُورِ الشِّهُودِ وَعَدَالَتِهِمْ وَعَدَالَتِ الْوَلِي Keabsahan nikah itu tergantung kehadiran saksi Sifat adil pada mereka dan sifat adil pada wali Wallahu'alam Mudah-mudahan bermanfaat